Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan pulang dulu sebelum jadi dokter Habib selalu mengatakan Hanya ilmu yang bisa Mengangkat Berdoa lah kepadaku Untuk memperoleh ilmu Jadi tidak dikatakan Berdoa lah untuk kamu mendapat kekuasaan Berdoa lah kamu untuk menjadi kaya raya Hanya ilmu Jadi akhirnya saya tahu kata-kata ini Kalimat ini Yang menjadi motivasi saya Hanya ilmu yang bisa mengangkat derajat manusia Ini mesti klarifikasi sama Dalilnya bagaimana? Tidak-tidak tahu Dalil dokternya Ya itu bukan Dia tahu Tetapi itu ada etika Ini etika dalam ilmu Tidak boleh menjawab Itu misik-misik Betul ilmu darah jahat Betul ilmu darah jahat Tidak-tidak Udah mulai ini sedikit Lupa-lupa Habib tadi mau bilang Ada etika dalam ilmu Jangan menjawab Suatu pertanyaan Walau kamu ketahui jawabannya Kalau ada orang yang lebih pandai dari kamu Jadi ambil dan mempraktekkan Jadi sejak dulu itu ada kompetensi Orang yang banyak berbicara Justru dia itu Tidak banyak mengetahui Orang yang banyak mengetahui Lebih kurang berbicara Karena dia tahu bahwa Lebih banyak yang dia tidak ketahui Daripada yang dia Jadi kerendahan hati Kebijakan itu sebetulnya bagian dari Sifat-sifat orang yang berilmu Man kasura ilmu Ah ini Saya ngegongin Saya kasih dalilnya Man kasura ilmu Kalla ingkaru Orang yang wawasannya luas Ilmunya banyak Dia sangat kecil Kemungkinan dia menafikan Pendapat orang lain Itu yang penting banget yang Habib selalu tanamkan Bapak emak selalu tanamkan Makanya merelakan Abi Ami Alwi Umur 13 tahun Abi umur 15 tahun Pergi ke Mesir Di sana berapa belas tahun 15 tahun 10 10 tahun kita balik kan Terus karena Abi kembali lagi Untuk ambil Doktor kan Dan ini ada fotonya nih Oh iya itu waktu di Cairo itu Ini apa? Waktu Abi pulang Pak Ini di Cairo musim Dingin nih kita pakai jas segala Ini pertama kali ketemu Bi Iya pertama kali ketemu setelah berapa Setelah 7 tahun ya Ami Alwi sudah besar Jadi waktu ketemu di airport Pertama ketemu di airport Tunjukin Ami Alwi yang mana ya? Ami Alwi itu Dari dulu dia gagal memang Waktu ketemu di airport Pertama ketemu sama Ami Alwi Dia kira Abi Oh karena udah Sudah mengingat Mana Mana Alwi Dan saya Sudah 7 tahun tidak ketemu sudah berubah Karena waktu berangkat masih Masih pakai celana pendek Ini jadi tahun 64 ya Abi? Ya tahun 64 Kita berangkat tahun 58 Abi waktu berangkat dulu berasa berat? Waktu berangkat Rasanya berat Rasanya berat? Eh biasanya Beratnya itu tidak terlalu berat Karena sudah dibayangkan Sudah diiming-iming bahwa Cairo itu Belajar di Al-Azhar itu Jadi Kesedihan yang ada Tertutupi oleh kesenangan yang dihadapi Itu berbeda dengan ibu Waktu kita berangkat Teriak ya? Iya nangis Iya lah anaknya kecil pergi Dan dibohongin sama apa? Ini hanya 2 tahun pulang Jadi 2 tahun Ya Allah Saya ini selalu menyaksikan Ibu menangis Setiap malam lebaran Jadi ibu sudah masak makanan yang banyak Karena tamu itu banyak sekali dateng Ya Terus malam lebaran Terus dia bilang Mana anak saya? Kangen banget Yang 2 Yang 2 Padahal masih ada 11 di rumah Iya Ada 10 di rumah Terus Habib Pegang-pegang Anakmu nanti Yang akan Mengharumkan kita Ya Allah Iya Jadi Luar biasa itu Habib Membesarkan hati ibu Baru ibu berhenti menangis Mengharumkan nama Mengharumkan nama Jadi diantara 3 ini Mungkin Mialwi yang paling sedikit Berinteraksi sama Habib Karena Masih kecil udah berangkat Pulang Setelah itu Berangkat lagi Waktu itu ke Amerika Nah Abi sebelum ambil PhD Kan membantu Di UMI sebagai wakil rektor Jadi Jadi Interaksinya Cukup Cukup lama Yang Mialwi ingat Bahwa Habib hanya pesan Karena Setelah Gagal di Amerika yang pertama Karena Ada Demonstrasi Anti Apa namanya Politik luar negeri Amerika di Vietnam Jadi Hampir semua kampus Tutup Demo Di mana-mana Jadi Mialwi yang tadinya Cukup uang Dari hasil kerja di Greyhound Restoran di New York Terpaksa harus pulang Pulang menghadap Habib Bilang ini kelihatannya Saya gak bisa Saya gagal di Amerika Bukan karena Tidak ada kemampuan Tapi tidak ada kemampuan Finansial Yang tadinya Ada rencana untuk dapat beasiswa Terpaksa Tidak bisa Tidak bisa diteruskan Jadi sekarang Saya mau Minta izin Untuk Berbisnes Apa Habib bilang Boleh berbisnes Tapi tiap kali Ke Makassar Kamu harus Khotbah Jumat Di Makassar Supaya ilmu kamu Tidak Hilang begitu saja Dan itu Ami Alwi Apa namanya Terapkan Ya terapkan Ya kan tidak Tiap 1-2 bulan kan Tiap berapa bulan Ya Jadi Selalu ada Bimbingan Ke arah itu Tadi Tadi Ami Alwi bilang Apa Interaksinya dengan Habib Paling sedikit Jadi yang paling banyak Berinteraksi Sebenarnya banyak juga Tidak Yang paling banyak mungkin Nizar ya Sama Miumar Sama Karena Ya Habib juga kan Di Cairo Ya Di Cairo sekian tahun Tetapi Setelah kembali Setelah Master ya Kembali Itu banyak Berinteraksi Karena Beliau Rektor Ia Ia Habib itu Oleh Menteri Agama Dianggap sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan Habib seperti apa Habib? Habib seperti apa Nana lupa-lupa ingat Habib itu kan Meninggal tahun 1986 ya Bia Jadi Nana Jadi Habib itu Menurutkan anggota konstituante Dari Partai Masyumi Dan dikenal di Bandung Dipanggil Jamal Abdu Nasir Gagah Habib Ganteng itu fotonya Dan besar tinggi Jadi Itu sebagian dari Memori waktu beliau Di Bandung Ya masih kecil lah apalagi waktu di pesantren Jadi ada Memori yang tidak bisa dilupakan Umur 10 tahun itu Ternyata masih Melekat ya 10 tahun itu masih melekat Kalau Habib Datang ke pesantren Terus apa namanya Mau berpisah Itu sangat Sedih itu Berat Selalu apa namanya Lebih berat Lebih berat Habib yang berpisah Atau anaknya yang ditinggal Saya kira dua-duanya Tapi Habib gak pernah Menunjukkan Menunjukkan Kesedihan Kesedihan Gak pernah nangis Tidak pernah Lain sama Mialwi Waktu tinggalin Sami di Utah Nangis Kayak anak kecil Ya karena Sangat berat Rasanya Meninggalkan Anak Baru umur Ya seumur saya lah Umur 13 tahun Tinggal di negeri orang Apa segala macam Dan satu hal yang Saya kira kita Anak-anaknya Merasakan Bahwa Habib ini Kepada anak-anaknya Semua anak Merasa dia yang paling dekat Jadi semuanya Saya merasa Walaupun jarang ketemu Saya paling disayat Sama Habib Nizar Apalagi Apalagi Habib Habib juga merasa Paling disayat Jadi semuanya Favorit Ya semua favorit Walaupun Bagaimana ya Kita katakan Tidak dinampakkan Adanya perbedaan Tapi Habib yakin Pasti Waktu-waktu Ada Saya kak Habib kan Favoritnya Elah gitu kan Gak apa-apa deh Gak apa-apa ya Nggak apa-apa Gak apa-apa Soalnya bagian ini Diedit nanti Habib mengabadikan Mengabadikan Puncak kegembiraan Awi pada Caca Nasywa itu kan artinya Puncak kegembiraan Dia lahir Saya dapat Gelar dokter Jadi inilah Puncak kegembiraan Jadi itu Sebenarnya favoritnya Caca Disyarat Caca Harus dokter juga Amin Nah yang tadi Apa cerita Bahwa Apa namanya Walaupun anaknya 13 Kehilangan satu anak Itu tetap berat sekali ya Amin Alwi Buat Buat Bapak emak Waktu itu Oh iya Jadi Itu kan ada orang Pernah ditanya Dia punya anak Katakanlah Lima Siapa anakmu yang Paling kamu sukai Dia jawab Dia jawab dulu Semuanya Di desa Tolong sampaikan Siapa yang paling kamu sukai Maka dia jawab Yang berpergian Sampai dia datang Yang sakit Sampai dia sembuh Yang butuh Sampai kebutuhannya Jadi Cinta itu Dikaitkan dengan Kondisi anak Anak yang sudah selalu Sama kita Sudah berkecubukan Tidak punya kebutuhan Sedangkan ada yang lain Memiliki kebutuhan Itu yang lebih senang Demikian seterusnya Tetapi Nilai cinta itu Untuk semua Pada dasarnya Sama Karena itu Apa namanya Boleh jadi Kalau satu meninggal Jangan berkata Bahwa Masih ada Empat pulas yang lain Dan Nabi Adiknya Nabi Atau kakaknya Matisida itu Adi Meninggal umur Empat tahun ya Iya Masih kecil Nabi tadi cerita Bahkan Bapak-bapak pun Masih Iya Dia menangis Bahkan Menyanyikan lagu Itu Anak Barangkali Sudah merasa Bahwa dia akan Wafat Sehingga Sebelum wafat Jauh sebelum wafat Dia sering Menyanyi Nyanyiannya itu Diulang-ulang Ibu Mudah-mudahan suara Abi masih Bagus Bagus Waktu kecil Abi ini penyanyi Udah pemain bola Penyanyi Kalau Saya Mati Mama Jangan Tabur Bunga Itu Setelah meninggal Jadi Tidak tabur bunga Itu Ibu Ini masih kecil Masih bayi Iya Tapi saya Sudah Sudah mengingat itu Jadi Sudah bertahun-tahun Ibu habis Mengaji Selalu Kayak zikir Kalau saya meninggal Jangan tabur bunga Nana sampai sekarang Ibu selalu ingat-ingat Nami Ya Baca Hanya kan agama itu Berkata begini Anak yang meninggal Itu Adalah tabungan Orang tuanya Dia yang akan Menyambut kita Dia yang akan Apa namanya Menemani kita Jadi kita Sabar Kita legowo Dan dalam saat yang sama Kita yakin Bahwa Dia akan Menyambut kita Dengan baik Saya kira itu Mialwi juga kehilangan Oh itu juga Luar biasa Ibunya Jadi Mialwi Selalu bilang Kita harus bersyukur Kita akan Dijemput Di surga Dia tidak akan Membiarkan kita Masuk Ketempat yang lain Dia sudah akan Menjemput disitu Supaya Menenangkan Orang yang Kehilangan Sama Takut Osnya Udah 70 Nah takut Kehilangan Abi Takut kehilangan Amin Takut kehilangan Amin Kayaknya belum siap Panjang umur Waktu kehilangan Habib Ella lihat Abi nangis Itu pertama Kali Ella melihat Abi nangis Ella kaget Karena Abi Nggak pernah Nangis Sebelumnya Walaupun Sebenarnya Habib Sudah selalu Mempersiapkan kita Bahwa Dan Habib Sakitnya lama Tapi kalau mau Bangga Lihat cucu-cucunya Bukan lihat Anaknya Oh iya Ya Ya Lihat Cucunya Ada Ella Ada Nana Ada Caca Kita juga sekarang Begitu Kita lebih suka Cucu dari anak Jadi di mata Sosok Habib Yang Abi Paling ingat sekarang Selain tadi Menekankan Pentingnya ilmu Kemudian juga Ibadah Saya kira itu Kita diajar Mengaji Kita diajar Membaca We read Tetapi Dalam bentuk Yang sangat Sederhana Jadi tidak Ini tidak Tidak ratusan kali ya Itu rutin Setelah kita sudah Pandai semuanya Membaca Kita punya rumah Di Makassar Itu Bertingkat Bertingkat Jadi Setelah sholat Habib turun ke bawah Kita sholat di atas Turun ke bawah Tetapi sebenarnya Dia mengikuti kita di atas Jadi kalau ada yang ribut-ribut Ada yang ini Ditegurnya Tau pakai apa Kan pintu itu ada palangnya ya Itu palangnya Jadi begitu caranya Tidak bukan pengawasan langsung Tapi kita merasa Bahwa kita diawasi Kita diperhatikan Walaupun tanpa dilihat Oleh pandangan mata Itu cara Waktu Habib memilih tafsir Itu atas saran Habib Memilih tafsir Karena Habib itu Mengajar tafsir Guru besarnya Dalam bidang tafsir Dan Seringkali Nasihat-nasihatnya Menyangkut Al-Quran itu Atau nasihat-nasihatnya itu Menyangkut Al-Quran Bacalah Al-Quran Seakan-akan itu turun Kepadamu Bacalah Al-Quran Kali ini kamu dapat pengetahuan Besok kalau kamu baca Ada lagi yang lain Yang kamu tahu Jadi Selalu dikaitkan dengan itu Sehingga timbul kecintaan Pada Al-Quran Karena itu Habib Waktu di mana Waktu kita di SMA ya Saya tidak lulus Dia lulus Padahal tidak belajar Saya kekurangan Satu angka Di bidang Bahasa Arab Saya masih ingat Gramatika Habib bersedia Mengulang setahun Walaupun Fakultas lain Membuka pintunya Tapi kalau di Jurusan Tafsir itu Pendekanannya harus Bahasa Arab Jadi belajar Bahasa Arab Belajar Mengulang setahun Mengulang setahun Karena Habib mau belajar Tafsir Seperti Habib Belajar ini Belajar Belajar bahasanya Sangat-sangat Ketat Begitu ya Amin Izar Jadi Apa namanya Ini Amin Izar mau sambung nih Soal tidak lulus Tidak naik Punya pengalaman Nggak lulus Punya pengalaman Tapi Abi ini Nggak cengeng Kalau Amin Izar Ini cengeng rupanya Tidak bisa cengeng Kita ini Ayah disana Jadi Amin Izar tuh Tadi kan Amin Izar Cuma belum terangkan ya Bagaimana Amin Izar diukir Menjadi dokter ya Tapi Ketika masuk Fakultas kedokteran Ya Ini satu kan Kompetisi yang luar biasa Tingkat satu Amin Izar lulus Fisika Lulus biologi Tidak lulus kimia Diberi kesempatan Satu bulan Tidak lulus juga Akhirnya Tidak naik kelas Amin Izar Nangis Sedih Luar biasa Kosong jiwanya Itu yang Amin Izar bilang Cengeng ya Ini Habib Ngeliat nih Dalam perjalanan Kekosongan jiwa itu Habib Membawa ke Pantai Losari Karena rumah Dekat pantai Rumah dekat pantai Pantai Losari Sore-sore Kita Lihat itu Orang main gitar Kita lihat Anak muda Kita lihat Banyaklah memang Suasana Santai ya Melihat matahari Terbenam Sesudah matahari Terbenam Habib Ngajak Ayo kita ke Masjid Raya Salat Maghrib Tapi sebelum itu Dia bilang Kita yuk Keliling-keliling dulu Amin Izar yang setir mobil Keliling-keliling Dia bilang Nizar Coba kamu hitung Papan praktek dokter Keliling satu Dua Tiga Tidak banyak Tahun 70 itu Baru Habib cerita Nizar Kalau kau mau menjadi dokter Kamu harus membedakan diri Dengan orang lain Itu Dia bilang Yang kedua Dia cerita Dia bilang Kalau kamu Kalau kamu melayat Ke orang meninggal Janganlah kamu menangis Menangislah kamu Kalau melihat pemuda Yang tidak sekolah Oh Itu Amin Izar Kayak penuh dadanya Bahwa Kalau saya Tidak berjuang Tahun kedua ini Saya drop out Dari fakultas kedokteran Pasti Aba Ibu Menangis Bukan hanya Aba Ibu Semua keluarga menangis Itu memberi semangat Kepada Amin Izar Jadi Kalau mau dilihat Bahwa Semangat Keilmuan itu Nomor satu Ketika Habib mengatakan Hanya ilmu Terus Semangat Yang kedua tadi Di Pantai Losari ini Ini agak panjang Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa Ini soalnya Sambil minum Terus Yang kedua Ini Karena rumah kan dekat pantai Masih dalam suasana tingkat satu nih Diajaknya Amin Izar Keliling-keliling pulau-pulau Makassar itu Pulau Kayangan kita bisa lihat Pulau Lailai kita bisa lihat Pulau Samalona kita lihat Indah sekali ya Indah sekali Habib bilang Izar Coba lihat Lautnya biru Tidak dalam Ombaknya tenang Hidup itu begitu Karena Izar dalam Keadaan Galau Ini kan Dia bilang hidup itu Tidak begitu Sekarang dia bilang Mari kita keliling-keliling pulau Ikut dengan rombongan orang Di situ Di pulau Diceritakan lagi Nizar Kalau kamu dalam perjalanan Ada yang kamu tidak cocok Dengan orang ini Jangan kamu berantem Karena kalau kamu berantem Ini perakunya Oleh yang bisa jatuh Nanti Sampai di pulau ini Yang singkat aja Jalannya Kamu pamit Sama temanmu itu Saya mau pakai perahu lain Saya mau pergi ke pulau Jadi itu filosofi Yang Amin Izar Peroleh Ketika hati Ini tadi Masih goyang-goyang Akhirnya Oh Tidak usah takut nih hidup Hidup ini gampang kok Begitu aja Yang kedua Ilmu Akhirnya Amin Izar Lulus Kedokteran Malah Amin Izar Diterima Di bagian penyakit dalam Untuk spesialisasi Tapi tidak jadi Sekolah di Makassar Sekolah di UI Dan Ini ada satu penting juga Untuk anak cucu Amin Izar Juga nanti ini ya Amin Izar sekolah S3 Umur 64 tahun Kalau Amin Izar kan Udah profesor Tiga kali Kalau Kalau babak emak Babak emak Yang kita ingat Paling itu Yang pertama Disiplin Sangat disiplin Disiplin waktu Ada waktu makan Lapar Tidak lapar Kalau jam makan Harus makan Hidangan Dibereskan Itu satu Yang kedua Kebersihannya Sangat bersih Jadi Sudah Berkeluarga pun Kalau ke rumah itu Biasa dia buka Karpet Ini kok ada kotoran Disini Sangat bersih Menantunya stress Sangat bersih Kemudian Yang ketiga Sangat Penampilannya Gagak Keren 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 Raja mamakku Iya kan Kan bahasa Bugis kan Yang berkata Raja mamakku Itu ibunya Ibunya Karena kan Keturunan Raja Bugis Ya tau Jadi biasa Kalau cucu-cucunya Mengganggu Ribut Eh jangan ribut Raja mamakku Dia bahasa bugis Tapi Sejak dulu Abah itu Mengajarkan kita Berbahasa Indonesia Kenapa Rauwasannya Jangan Harus Berbahasa Indonesia Setelah kita Kembali Dari pesantren Kita tidak Diajak Berbicara Kecuali bahasa Arab Jadi Bukan cuma Anjuran Ya kan Begitu kan ya Surat-suratnya Semuanya Ada Semuanya bahasa Arab Itu kita disini Sayang Surat-surat itu Abik kumpul Waktu kembali Ke Indonesia Dijemput Itu Sampai Jakarta Ini bertemu Dengan ini Ini Tasnya hilang Hilang Semua suratnya Memang berharga Padahal Surat yang Habib simpan Masih dilihat Masih ada Masih ada Jadi itu Balasannya dari Abi sama Abi Balasannya Abi itu Kaget Abi lihat Habib simpan Suratnya itu Sangat rapi Sangat rapi Apa Mbak balasnya Apa Ada Bilang apa Kalau sekarang kan Kita Dia cerita Tentang keluarga Baru Selalu diakhiri Dengan Nasehat Ini Ini Adikmu Begini Nizar Begini Si Apa Namanya Ulfa Ini Begini Cerita Ya kita Tunggu itu Surat Biasa sampai Empat bulan Baru sampai Jadi Perhubungannya Surat Perhubungannya Amin Nizar Terjemahkan Setelah itu Habib Amin Nizar Ketemu Seniornya Ustadz Asagab Apa namanya Yang mana Yang dipanggung Bukan Ustadz Muhammad Yang di Fekalongan Ya pokoknya Asagab saya ingat Dia bilang Nizar Saya tahu Kalau Quresh Mau nulis surat Atau Albi mau nulis surat Kenapa Kenapa Dia tanya Saya Bagaimana Bahasa Arab Yang halus Supaya Abahnya Bangga Iya Benar Itu siapa Jadi Itu Abah Membaca Juga Berulang Karena Menerima Surat Yang dalam Bahasa Arab Yang tinggi Bangga Bangga Iya Apa yang Kalau Abah Emah Itu Disiplin Dan Yang Paling Tidak Menyalui Tau Tidak Pernah Dipukul Sama Abah Tapi Sama Bapak Emak Sering Dapat Rotan Disiplin Dia pernah Digantung Pernah Digantung Jadi Dipakai Kursi Berdiri Di Kursi Baru Tangan Di Ika Kenapa Kasih Dia Cuka Makan Gula Itu Sebenarnya Abi Abi Ini Dari Kecil Suka Gula Suka Yang Manis Jadi Sirup Kalau Sudah Gak Ada Gula Jadi Babak Mak Disiplin Kita Diberi Tugas Masing-masing Siapa Yang Bagian Ngepel Siapa Yang Bagian Bersihkan Nyuci Nyuci Sendiri Jadi Ya Bersihkan Pekarangan Semuanya Ada Tugasnya Masing-masing Abi Nama Tanya Yang Sering Ditanya Teman-teman Walaupun Abi Sudah Sering Mungkin Sering Jawab Cuma Mungkin Karena Momennya Pas Lagi Lebaran Kan Anak-anak Nabi Lima Empat Perempuan Satu Laki-laki Yang Perempuan Yang Gak Pakai Jibab Cuma Nana Dan Nana Tau Nana Sering Ditanya Abi Juga Sering Ditanya Soal Itu Apa Abi Mau Abi Nana Kadang Suka Sedih Gimana Cara Jawabnya Kadang Suka Bingung Juga Jadi Nana Mau Minta Abi Bantuin Nana Jawab Walaupun Sebetulnya Nana Biasanya Jawabnya Adalah Abi Pernah Nulis Buku Soal Itu Jilbab Pakaian Wanita Muslim Bukunya Bestseller Tolong Dibaca Tolong Dicari Supaya Dalil Dalilnya Lengkap Cuma Mungkin Karena Ini Momen Lebaran Mungkin Abi Bisa Cerita Ami Alwi Juga Mungkin Bisa Tambahin Sedikit Soal Itu Soal Jilbab Ini Selalu Jadi Pembahasan Jilbab Jauh Sebelum Revolusi Iran Jilbab Seperti Apa Yang Terjadi Sekarang Belum Dikenal Jauh Sebelum Ini Kiai Kiai Besar Kita Kiai Hashim Ash'ari Sampai Kepada Tokoh Tokoh Muhammadiyah Istri Istri Mereka Anak Anak Mereka Tidak Memakai Jilbab Sebagaimana Orang-orang Dewasa Ini Memakai Jilbab Jadi Ada Tiga Kemungkinan Mereka Itu Tidak Pakai Jilbab Karena Tidak Tahu Bahwa Itu Wajib Orang Sekarang Wajib Jilbab Tidak Tahu Bahwa Itu Wajib Apa Kira-Kira Mereka Itu Tidak Tahu Bahwa Itu Wajib Atau Justru Tahu Bahwa Itu Salah Satu Alternatif Habib Dugan Gitu Kecuali Jawabannya Kedua Dia Takut Sama Anaknya Takut Sama Istrinya Dia Mau Suruh Pakai Jilbab Takut Dan Itu Tidak Mungkin Dimana Mana Kita Melihat Sekarang Ini Orang Pakai Jilbab Sebahagian Garis Beras Garis Bawahi Sebahagian Sebagai Mode Bukan Sebagai Tuntunan Agama Ya Dan Sada Sini Masih Ini Habib Terus Terang Jauh Lebih Menghormati Seorang Wanita Yang Memakai Kebaya Memakai Kerudung Atau Bahkan Buka Kerudung Tapi Bersikap Hormat Salat Pada Waktunya Akhlak Dan Sebagainya Daripada Pakai Jilbab Tapi Dansa Dansi Daripada Ini Bagaimana Menurut Caca Setuju Caca kan Ini juga Baru pakai Jilbab Ya Tapi Selalu Bilang Lebih Baik Dijilbap Hatinya Dulu Daripada Jilbab Nah Itu Satu Kita Kita Dididik Oleh Abah Anak-anak Perempuannya Tidak ada Pakai Jilbab Karena Ibu Tidak Pakai Jilbab Kenapa Begitu Karena Memang Ada Pendapat Yang Bermacam Macam Tentang Aurat Perempuan Itu Memang Ada Di Dalam Al-Quran Tetapi Perintah Dalam Al-Quran Itu Tidak Semuanya Wajib Tidak Semuanya Wajib Sehingga Ulama Beda-beda Pendapat Hadis-hadis Yang Berkaitan Dengan Itu Beda Pendapat Ulama Sehingga Banyak Pendapat Itu Yang Abi Kemukakan Di Buku Abi Ingin Berkata Begini Bahwa Pakailah Jilbab Dengan Kesadaran Yang Sudah Pakai Jangan Buka Yang Belum Pakai Jangan Berkata Bahwa Dia Melanggar Agama Tapi Biar Dia Sadar Kalau Dia Sadar Bahwa Ini Memang Boleh Kenapa Kita Selanah Memang Quran Dan Hadis Tidak Secara Tegas Berkata Wajib Jadi Intinya Keragaman Pendapat Itu Yang Memungkinkan Pilihan Yang Berbeda Memungkinkan Pilihan Itu Keragaman Pendapat Baca Hanya Orang Tidak Baca Pendapat Orang Terpaku Di Sini Padahal Pendapat Bermacam Macam Tapi Karena Mungkin Karena Mayoritas Bi Atau Karena Memang Sudah Jadi Bagian Dari Apakah Budaya Atau Semua Orang Sudah Merasa Sekarang Kalau Enggak Pakai Jilbab Malah Justru Yang Aneh Karena Orang Semuanya Sudah Pakai Jilbab Ini Mayoritas Pakai Dianggapnya Bahwa Itu Wajib Benar Ada Yang Mewajibkan Tapi Ada Juga Yang Tidak Mewajibkan Jadi Terserah Nana Jangankan Pakaian Dalam Bidang Pendidikan Terserah Abi Pernah Paksa Abi Hanya Bilang Apa Kecenderungan Yang diajarkan Kita Supaya Sukses Yang dipaksa Berbaju Sopan Ada Batasannya Juga Sekarang Nana Kelihatan Ini Itu ada Hadisnya Yang membolehkan Kelihatan Ada Hadisnya Baca Orang Tidak Baca Orang Tidak Baca Sehingga Itu Tadi Orang Bodo Itu Paling Banyak Mengingkari Oh Ini Tidak Benar Ini Tidak Benar Tapi Orang Yang Lagu Aswawasannya Dia Akan Tau Ini Ada Jalan Ini Ada Jalan Tapi Amir Alwi Juga Melihat Gitu Karena Dikaitkan Semua Nih Saya Punya Anak Perempuan Mimi Juga Tidak Pakai Jilbab Jadi Memang Kita Ini Krisis Menghormati Perbedaan Jadi Perbedaan Yang Sebenarnya Bisa Diterima Dan Masuk Akal Itu Kadang-kadang Oleh Orang-orang Yang Keras Menganggap Bahwa Itu Kesesatan Dan Itu Tidak Benar Bahwa Ulama Yang Punya Pandangan Pandangan Yang Berbeda Dari Mainstream Itu Banyak Sekali Bukan Hanya Soal Jilbab Soal Definisi Muslim Mumin Itu Beda Sekali Antara Satu Dengan Yang Lain Tapi Karena Kita Hanya Tahu Satu Sehingga Tidak Mau Melihat Yang Lain Lalu Yang Lain Itu Dianggap Sesat Tapi Satu Hal Ya Kalau Bisa Jilbab Lebih Bagus Tidak Berarti Tidak Lebih Bagus Dan Kalau Memang Belum Bisa Jilbab Bisa Pakai Topi Istri Ami Alwi Kalau ke Amerika Ami Alwi Bilan Jangan Pakai Jilbab Pakai Topi Jadi Keren Juga Memenuhi Persyaratan Jilbab Juga Malu Kalau Saya Tidak Pakai Jilbab Siapa Yang Mau Mengeritik Kan Sama Tutupnya Karena Di Amerika Situasinya Kan Beda Jadi Agama Ini Luas Agama Ini Muda Jangan Cari Masalah Jangan Cari Tuhan Tidak Melihat Penampakan Tuhan Melihat Apa Yang Ada Di hati Di hati Kita Kotor Suka Apa Namanya Membenci Orang Bicara Jelek Terhadap Orang Tapi Pakai Rapat Jilbab Tentu Hal itu Tidak Diinginkan Yang Diinginkan Itu hati Pelan Pelan Nanti Akan Berubah Sendiri Gimana Cha 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 Enggak Cha Ingat Waktu itu Sebelum Pakai Jilbab Sempet Sempet Ngomong Kak Nana Dulu Ingat Nggak Sih Kayak Kak Gue Mau Pakai Jilbab Nih Gitu Will you Be Okay Just Assure Her Karena Tau Betapa Netizen Kadang Kadang Sulit Di Ini Ya Di Aturnya Karena Kita Pun Sangat Respect With Each Other Maksudnya Kaya Makan Nana Gak Kalau di Amerika Ketika Praktek Dokter Juga Harus Lepas Dan Lain Sebagainya Kita Sangat Ini Respect Dan Lain Sebagainya Jadi I Just Want To Make Sure You Are You Will Be Okay She Selalu Tough Sih Kalau Kan Cuma Karena Kepikiran Takut Ngecewain Abi Tau Ngecewain Abi Tidak Peduli Tidak Peduli Kita Dididik Di Al-Azhar Sangat Toleran Dan Terungkap Ya Ada Orang-orang Di Indonesia Gak Bawa Jabat Tangan Dengan Dengan Perempuan Sheikh Azhar Yang Sekarang Itu Jabat Tangan Ada Kasusnya Dengan Mama Di Lihat Mama Di Dia Tanya Jabat Tangan Atau Tidak Dia Sodorkan Tangannya Mama Cuma Ketawa Terus Mama Cerita Sama Adik Oke Bagus Terus Waktu Jalan Dengan Sheikh Azhar Di Mobil Dia Panggil Tal Duduk Disini Terus Cerita Sama Dia Katanya Tadi Entah Sodorkan Tangan Entah Tanya Mau Jabat Tangan Atau Tidak Saya Sudah Tegur Dia Sebentar Dia Datang Jabat Tangan Dia Bila Memang Saya Itu Selalu Bertanya Saya Ingin Berjawat Tangan Tapi Ada Orang Yang Tidak Mau Ada Orang Juga Yang Mau Jadi Saya Bertanya Apa Maknanya Bahwa Sebenarnya Azhar Itu Membolehkan Orang Berjabatan Tangan Ada Dalilnya Tapi Kan Yang Ketak Boleh Tidak Boleh Perempuan Jabat Tangan Dengan Laki Laki Bukan Maharam Dan Sebagainya Ada Dalilnya Sedina Umar Waktu Membaikat Rasul Membaikat Perempuan Sedina Umar Jabat Tangan Nabi Kenapa Tidak Nabi Ingin Memberi Contoh Yang Lebih Baik Ya Kan Jadi Banyak Pendapat Yang Beda-beda Sejak Dulu Dan Pendapat Itu Berkemban Terus Sampai Sekarang Tadi Dengar Cerita Tentang Habib Banyak Sekali Contohnya Tentang Ilmu Keragaman Pendapat Dan Keluasan Wawasan Ella Mau tanya Yang Kalau Habib Sama Bapak Masih Hidup Sekarang Apa Yang Kira-kira Akan Membuat Habib Dan Bapak Itu Paling Bangga Sama Anak 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 Sama Apa Yang Udah Dilakukan Atau Diteruskan Sekarang Berat Ini jawabannya Boleh Beda Beda Habib Apa Amin Apa Habib Apa Habib Kira Bangga Ya Bangga Dengan Prestasi Yang Ini Tapi Mungkin Masih Ingin Lebih Lagi Kepingin Lebih Kepingin Anak 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 Itu Lebih Baik Daripada Yang Sekarang Lebih Baik Gimana Lebih Atas Dalam Segala Bidang Mungkin Dalam Bidang Ilmu Walaupun Abi Misalkan Sudah Profesor Doktor Tetapi Profesor Doktor Itu juga Bertingkat Tingkat Bertingkat Tingkat Itu Profesor Doktor Habib Habib Paling Masih Banyak Orang Yang Lebih Pandai Dari Abi Masih Banyak Masih Banyak Yang Abi Tidak Tahu Jadi Kalau Habib Ada Sekarang Disini Pasti Habib Tetap Mengatakan Ke Abi Belajar Terus Belajar Terus Saya Kira Tidak 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 Mungkin Habib Suruh Doktor Lagi Kamu Tidak Mungkin Bukan Doktor Lagi Jadi Saya Kira Begini Ya Bapak Emak Itu Sangat Membanggakan Karakteristik Karakteristik Anaknya Ya Kami Alwi Kalau Datang Ke Makassar Itu Bagi Duit Oke Itu Benar Itu Selain Itu Kita Sudah Sambut Semua Keluarga Sambut Bapak Emak Sudah Bikinkan Kue Itu Satu Minggu Itu Kayak Menyambut Lebaran Untuk Anaknya Untuk Anaknya Kita Semua Jemput Ke Airport Ya Satu Hari Aminizar Jaga Di rumah Sakit Jadi Tidak Bisa Jemput Ke Airport Aminizar Juga Sedih Aduh Abang Alwi Datang Saya Tidak Jemput Apa Apa Taunya Baba Emak Dengan Amin Alwi Datang Ke Rumah Sakit Datang Rumah Sakit Terus Dia Pakai Bahasa Bugis Mizar Perlihatkan Kepada Alwi Kau Punya Pasien Gimana Bahasa Bugis Soalnya Netizen Banyak Orang Bugis Biar Senang Ya Dede Pakai Tani Pasien Perlihatkan Kalau Punya Pasien Biar Bangga Adik Jadi Dia Menghargai Bahwa Anaknya Dokter Ini Dihargai Iya Kan Dengan Penyambutan Begitu Tetapi Bukan Berarti Satu Orang Itulah 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 Jadi Semuanya Diberi ruang Semuanya Diberi ruang Ini Sebenarnya Saya Pernah Ceritakan Sama Teman Saya Tapi Dokter Dia Bila Kamu Kamu Tidak Sadari Waktu Kita Dokter Itu Adalah Mutihara Daripada Orang Tua Kita Karena Begitu Sedikit Tak Dokter Kesel Tapi Kita Kasih Ini Terima Tidak Tidak Kan Tadi Semuanya Favorit Saya Fikir Abah Sama Ibu Bakal Puaslah Melihat Prestasi Dari Anak-anaknya Dari Ami Umar Dari Abi Ami Mutalib Nizar Artinya Ada Kebanggaan Tersendiri Jadi Saya Ingat Kalau Umpamanya Lagi Ada Acara-acara Kita Datang Ibu Itu Merasa Bangga Ada Anaknya Datang Jadi Saya Kira Alhamdulillah Saya Hanya Ikut Apa Kalau Ingat Ibu Itu Saya Ingat Waktu Saya Masih Di Pesantren Kan Sekali Dalam Setahun Bulan Puasa Kita Kembali Satu Waktu Dia Minta Supaya Saya Menuliskan Doa-doa Doa Dari Abah Tapi Dituliskan Di Buku 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 Harian Dan Saya Harus Tulis Dengan Tulisan Yang Jelas Dan Alhamdulillah Itu Bertahun-tahun Ibu Membaca Dari Situ Ya Doa-doa Yang Biasa Yang Biasa Selawat Doa Keselamatan Itu Di Di Ambil Dari Buku-buku Doa Yang Abah Sampaikan Tulis Satu Buku Kecil Tapi Itu Selalu Kalau Habis Maghrib Dia Buka Jadi Mudah-mudahan Amal Jariah Sampai Sekarang Masih Teringat Alhamdulillah Hede Seneng ya Ya Allah Hari ini Kita Lebih sering-sering Ngobrol Nostalgia Dan belajar Banyak dari Abi Ami Alwi Ami Nizar Dan Saya yakin Pasti punya Banyak Inside story Dari Mungkin Nanti Amati-amati Yang lain Yang kita Mungkin Kapan-kapan Harus diajak Yang amati-amati Itu Hari ini Belajar Banyak Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Teman-teman Yang nonton Dapat manfaat Sama Seperti kita Yang ada Di sini Insya Allah Mungkin Minta Apa ya Minta doanya Satu-satu Minta doanya Mewakili Aja Abiku Mewakili Kita Ada doa Yang Abi Selalu Baca Diajarkan Baca Doa Rabbi Awzi Ami Amat Akal Ati Amta Alaya Ya Allah Berilah Aku Kemampuan Untuk Mensyukuri Nikmatmu Yang telah Engkau Anugerahkan Kepala Kamu Dan Beri Saya Kemampuan Kita Semuanya Untuk Beramal Salih Yang Kamu Ribai Amin Jadikanlah Kesalahan Itu Mengalir Pada Anak Cucu Jadi Ini Semuanya Sudah Didoakan Dari diri orang tua, anak-anak, Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk salah seorang dari kelompok orang-orang muslim. Itu barangkali doa yang... Ada doa kecil ditambahin. Ini Nabi SAW mengajarkan kita semuanya untuk berdoa ini apalagi habis salat. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat engkau. Dan selalu bersyukur kepada engkau. Dan selalu berbuat ibadah yang baik. Jadi itu penting sekali. Saya tuh pernah tanya Habib ya, Abah, ajarin saya doa supaya kaya. Supaya kaya seperti Ami Alwi. Terus diajarin doa. Baca ini, Rabbana atina fidunnya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabannar. Terus saya bilang, Bah, nanti saya punya mobil bagus. Iya. Nanti saya punya uang banyak. Iya. Nanti saya punya rumah bagus. Iya. Apapun juga, saya bilang yang khayalan itu semua diiyahkan oleh Habib. Sesudah begitu saya diam, tawa, terus Habib pegang. Dia bilang hasanah itu artinya, Itu kan yang tadi yang kau minta itu material. Tapi hasanah itu ada unsur spiritualnya. Spiritualnya itulah kejujuran, kebaikan. Kejujuran, kebaikan. Pokoknya hal-hal yang spiritual. Jadi kalau kamu bilang tadi hasanah termasuk materi dan spiritualnya. Jadi lebih dari mobil, dari rumah, dan sebagainya. Kekayaan hati, kekayaan spiritual. Luar biasa. Ini dia yang paling konflik, yang dapat tantasan. Dia dapat dunia akhirat. Amin. Doain sama untuk teman-teman yang menyaksikan shihab-shihab hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.